PSM Mania, PSM Makassar akan menghadapi lawan yang cukup tangguh di lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 pekan ke-7 yakni Bali United. Pertandingan Bali United vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Kapten Iwaya Diptah di Anjar Bali, Jumat 11 Agustus 2023 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jelang laga ini sendiri, PR besar dari PSM Makassar sejauh ini ialah ketajaman dari para penyerangnya. Dimana para penyerang dari sekuat asuhan Bernardo Tavares masih tumpul dan belum menunjukkan tajinya. Untuk top skor sementara tim di awal musim ini dipegang oleh pemain yang berposisi sebagai gelandang serang yakni Ken Sonambu dengan koleksi 4 gol. Sementara dari 5 penyerang yang dimiliki PSM Makassar saat ini baru 2 pemain yang berhasil menciptakan gol. Mereka adalah Peperton Nascimento dengan koleksi 1 gol dan Andi Harjito juga dengan 1 gol. Melihat hal ini, pengamat Cepa Bola Basri Badu menyebut, opsi terbaik untuk lidi depan PSM Makassar saat ini adalah Peperton Nascimento. Meski dirinya tidak begitu subur dalam urusan mencetak gol, namun ia mampu memberikan perubahan di skema permainan pasukan ramang. PSM Makassar baiknya memainkan Everton Nascimento sebagai penyerang utama, kata Basri Badu. Karena di laga sebelumnya, Everton yang masuk di babak kedua bisa membangkitkan dan mengubah permainan PSM Makassar, tuturnya. Menurut mantan penggawa PSM itu, Everton di skema PSM Makassar memang bukan striker yang berperan sebagai gol getter. Melainkan penyerang asal Brazil ini, berperan sebagai striker post yang bertugas menahan bola sekuat mungkin untuk memberikan suplai kepada pemain yang muncul dari second line. Untuk urusan mencetak gol, mungkin dia kurang, tapi dia punya peran penting sebagai penahan bola. Terangnya, ini berperan untuk memberikan suplai untuk pemain yang datang dari lini kedua, bungkasnya. Terima kasih telah menonton!